Intro Halo Maxi First, balik lagi nih di channel Youtube Maxi Pro Indonesia bareng aku Tita Andira Ngomongin soal perlaminasian nih pastinya Maxi First udah pernah kan nonton video berikut ini dan video ini juga nah diantara kedua video tersebut kalian ngerasa gak sih ada persamaannya? ada yang tau gak persamaannya itu apa? kedua mesin laminasi ini memiliki sistem press yang sama yaitu menggunakan sistem press hidrolik yang mana tekanan pressnya mampu kita atur sesuai dengan kebutuhan kita nah untuk pembahasan berikutnya nih mengenai perbedaan diantara kedua mesin laminasi tersebut buat Maxi First yang belum subscribe channel Youtube Maxi Pro Indonesia berdua di subscribe ya karena subscribe itu gratis nyalakan juga tombol lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya membahas soal perbedaan diantara kedua tipe mesin laminasi nih yaitu mesin laminasi Telson ML390 WGKH dengan mesin laminasi Telson ML520HO keduanya memiliki beberapa perbedaan dan kesamaan nah berikut ini adalah tabel perbandingannya nah untuk mesin laminasi Telson ML390 WGKH ini memiliki kecepatan yaitu 15 meter per menit untuk sistem presnya disini mesin laminasi ML390 WGKH ini sudah menggunakan sistem pres hidrolik dan untuk jumlah lampu pemanasnya yaitu memiliki 3 lampu pemanas diantaranya 2 lampu pemanas di bagian atas dan 1 lampu pemanas di bagian roll bawahnya nah kalau untuk sisi laminasinya nih mesin laminasi Telson ML390 WGKH ini bisa melaminasi 1 sisi atau bahkan 2 sisi sekaligus kalau untuk sistem inputnya disini mesin laminasi ML390 WGKH ini sudah menggunakan sistem input conveyor nah kalau untuk sistem outputnya disini ada 2 opsi nih yaitu kita bisa menggunakan opsi output tarik atau opsi output seat to roll nah kalau untuk skala bisnisnya mesin laminasi ML390 WGKH ini cocok untuk skala menengah nah selanjutnya kita bakal bahas mesin laminasi Telson ML520HO nah untuk kecepatannya dari mesin laminasi Telson ML520HO ini yaitu 25 meter per menitnya nah untuk sistem pressnya sama dengan sistem press mesin laminasi Telson ML390 WGKH yaitu menggunakan sistem press hidrolik nah untuk jumlah lampu pemanasnya disini pada mesin laminasi Telson ML520HO ini memiliki 3 lampu pemanas di bagian atasnya saja nah kalau soal sisi laminasinya nih mesin laminasi Telson 520HO ini bisa melaminasi hanya satu sisi saja kalau sistem inputnya disini masih sama dengan mesin laminasi Telson ML390 WGKH yaitu masih menggunakan conveyor nah kalau sistem outputnya juga masih sama yaitu memiliki 2 opsi output yaitu bisa untuk output tarik dan bisa untuk output seat to roll nah kalau ngomongin soal skala bisnisnya mesin laminasi Telson ML520HO ini cocok untuk skala produksi nah Maxi Force itu tadi adalah tabel perbandingan dari kedua mesin laminasi ya sekarang kalian sudah tau kan perbedaan dari kedua mesin laminasi tersebut kira-kira mana nih yang cocok untuk bisnis kalian yang pastinya kalian harus memilih mesin laminasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kalian ya jangan sampai nih kalian salah memilih mesin produksi untuk bisnis kalian nah untuk mendapatkan penawaran yang terbaik serta dibarengi dengan kualitas mesin yang terjamin di Maxi Pro lah kalian akan mendapatkannya selain mendapatkan mesin-mesin yang hebat kalian juga akan mendapatkan layanan tambahan berupa after sales yang mana kalian akan mendapatkan garansi 1 tahun setelah pembelian produk di Maxi Pro so gimana nih Maxi Force dengan topik pembahasan kita kali ini sangat bermanfaat bukan? buat kalian yang masih kepo dengan mesin-mesin finishing yang ada di Maxi Pro dan mesin yang ada di sami saya ini kalian bisa saja kunjungi website kami ya atau langsung telepon ke nomor customer service kami kalian juga bisa terus pantengin channel YouTube Maxi Pro Indonesia so jangan lupa untuk like, subscribe channel YouTube Maxi Pro Indonesia dan nyalakan lonceng tombol notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya terakhir nama aku Tita Andira sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye 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 bye